Terima kasih Berapa persen siswa yang mendapatkan remedial Nah untuk menghitungnya kita gunakan rumus persentase sederhana Nah disini kita masukkan tanda sama dengan Kemudian masukkan bagiannya Bagian yang ditanyakan yaitu Siswa yang mendapatkan remedial yaitu 8 siswa Kita masukkan 8 Kemudian kita bagi Dengan seluruh total siswanya Total siswanya ada 22 ditambah 8 berarti 30 gitu ya 30 siswa Kemudian dikali Dikali 100 persen Nah jadi ini adalah rumus fungsinya Angka 8 ini merupakan bagian yang ditanyakannya 30 ini adalah Total dari jumlah siswanya Dan kita kalikan dengan 100 persen Nah gitu jadi ini adalah rumus fungsinya Kemudian tekan tombol enter Nah maka hasilnya akan langsung muncul gitu Nah kemudian teman-teman Harus menggunakan ini ya Format number persentase disini Nah gitu Biasanya hasilnya akan menjadi seperti ini Biasanya gitu Nah teman-teman bisa mengubahnya dengan masuk ke bagian tab home Di tab home ada yang namanya format number disini Format numbernya kita gunakan yang namanya persentase Nah maka akan menjadi seperti ini Kemudian disini di belakang komanya ada dua angka ya Kita hilangkan Menjadi Seperti ini Menggunakan ini ya Kita klik Nah gitu Jadi hasilnya menjadi seperti ini Nah gitu Nah jadi Itu adalah cara untuk Mencari Persentase di Excel Oke Semoga tutorial ini bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa untuk share tutorial ini Dan selamat untuk mencobanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa